Intro Di awal video tutorial ini saya akan menjelaskan tentang standar utama dan awal di 2G Studio Di awal kita biasa setting unit setupnya melalui customize kemudian unit setup Di matriknya kita selalu menggunakan cm untuk interior Kemudian sistem unit setupnya kita juga samain Ya juga cm Kalau misalkan untuk kawasan atau eksterior yang besar kita bisa menggunakan meter Di sini meter kemudian kita pilih unit setupnya meter juga Kemudian langkah kedua di preference Kita bisa atur scene undo nya bisa sampai berapa kali Nah di sini levelnya 500 Kemudian di file kita bisa atur auto backupnya Di sini kita bisa matikan kalau matikan enggak akan ada auto save Kalau di centang dia akan melakukan auto save Nah di sini berapa kali auto save nya total kita setting 5 Kemudian backup interval bisa diatur sendiri Sekitar 20 sampai 30 menit per auto save Karena kalau dibuat terlalu pendek misalkan tiap 10 menit atau 15 menit nanti dikit-dikit nge-save Akan jadi masalah kalau file kita besar Kalau besar bisa menghambat efisiensi kerja Kemudian kita cek di general lagi Nah di sini kita selalu menggunakan real world texture coordinate Jadi ini kita bisa jantang Nah kemudian Kita bisa lihat di viewport nya Ini sekarang sudah standar Dipakai ini terus Kemudian kita bisa cek ke gamma and lut Di sini pastikan sesuai standar gamma 2.2 Kemudian material and color nya Dua-duanya di centang kolomnya Untuk gamma kita selalu cek Karena apabila kita buka file 3dmax dari evermotion yang lama-lama Takutnya nanti ditanyakan Menggunakan gamma yang ada di 3dmax filenya atau tidak Takutnya kita sudah kepencet OK Kemudian gamma nya ini berubah Nah ini akan jadi masalah Jadi kita selalu double check Untuk memastikan gamma nya menggunakan 2.2 Kemudian yang perlu kita perhatikan Apabila menggunakan corona adalah Render setup nya Kita klik di rendering Kemudian pilih render setup Ya di sini Nah di output size ini Biasanya kita pakai HD Tapi tergantung dari Size image yang akan digunakan Tapi sebagai awal Biasanya kita menggunakan HD Terus kemudian Untuk scene nya ini Kalau pass limit Ya pass limit Kalau 0 berarti Image nya akan terus di render Tidak akan pernah berhenti Jadi pass limit bisa di setting di sekitar 30 lah Tidak usah terlalu banyak Lebih dari 30 sudah over kayaknya Kemudian nice level limit Kita bisa pakai sekitar 3 atau 4 Nantinya Kalau 0 nanti nunggu terlalu clean juga tidak Tidak baik Karena jadinya lama sekali Karena juga di Corona sendiri sekarang ada namanya denoising Di denoising mode nya ada macam-macam Kita bisa gunakan yang Corona high quality Untuk render selected Ini sama dengan Vray Jadi kita bisa ngerender hanya objek yang kita pilih di viewport Jadi kalau tidak Untuk digunakan untuk render Satu objek saja Lebih baik di disable Jangan dipilih apa-apa Kemudian berikutnya adalah Kamera Kamera Kita bisa menggunakan sistem kamera yang disini Tapi nanti kita akan menggunakan sistem kamera yang ada di viewport Kemudian Kita bisa ke bagian performance Nah disini adalah render engine yang digunakan oleh Corona ini Menggunakan teknik penghitungan global illumination nya adalah menggunakan path tracing Untuk primary nya Yang kedua adalah UHD case Nah ini tidak usah di otak atik lagi sih Di kita sendiri kita tidak pernah otak atik Sudah bagus hasilnya Oke untuk awal Saya rasa sudah disebutkan semua disini Berikutnya saya akan menjelaskan tentang Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan modeling Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati